Jogjakarta merupakan daerah istimewa di Indonesia dengan jejak perjuangan Islam yang panjang dan banyak simbol yang menjadi saksinya. Kerajaan Mataram Islam salah satunya, yang menorehkan sejarah panjang di Jogjakarta dan selalu menarik untuk dipelajari lebih dalam. Begitu juga dengan predikat Jogjakarta sebagai kota pelajar, dengan banyak pusat pendidikan di daerah istimewa ini. Sanlat SD Jaringan Bias Indonesia Diikuti oleh seluruh siswa kelas 6 SD Jaringan Bias Indonesia yang bertujuan untuk menyiapkan siswa-siswi memasuki masa remaja dengan bekal diniah yang kuat, menumbuhkan sikap kepemimpinan, dan bekal akademis yang mumpuni. Jelajah Kota Jogjakarta menjadi inovasi untuk menumbuhkan semangat siswa dalam belajar melalui observasi lapangan dan penerapan prinsip pembelajaran bias, learning by doing. Halo teman-teman selamat datang, disana hari pertama. Titik 0 km Yogyakarta merupakan salah satu tempat ikonik di Yogyakarta yang tak pernah sepi dari wisatawan. Desain tata kota hingga perniagaan di sepanjang jalan Malioboro tentu menjadi objek yang mengasihkan untuk media belajar. Benteng Fredebeh merupakan salah satu bangunan yang menjadi saksi peristiwa-peristiwa bersejarah dan perjuangan heroik para pahlawan bangsa yang terjadi di Yogyakarta. Masjid Gede Kauman Masjid Gede Kauman adalah salah satu tempat yang terjadi di Yogyakarta. Masjid Gede Kauman Masjid Gede Kauman adalah salah satu tempat yang terjadi di Yogyakarta. Masjid Gede Kauman adalah salah satu masjid raya di Indonesia yang berumur lebih dari 200 tahun, menyimpan begitu banyak potensi sejarah di dalamnya dan belum begitu banyak literatur yang mengulasnya. Masjid Gede Kauman 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 selamat menikmati Otbun merupakan metode pengembangan diri yang menarik menumbuhkan kelekatan antar sahabat yang menyenangkan serta melatih kekompakan selamat menikmati Pusat Studi Astronomi Universitas Ahmad Dahlan dengan tagline Sekolah Ilmuwan Cili bias benar-benar fokus menumbuhkan rasa keingin tahuan kepada siswa Museum Muhammadiyah didirikan untuk merekam jejak langkah dengan melestarikan peninggalan sejarah pergerakan yang digagas para pendiri persyarikatan yang disajikan dalam peragaan komunikatif dan edukatif PENTAS PERSAHABATAN PENTAS SENI merupakan kegiatan untuk menumbuhkan rasa percaya diri tampil di depan teman-teman, guru, dan masyarakat umum juga menumbuhkan kreatifitas dalam berkarya dan berkesenian serta melatih kekompakan selamat pagi Pertanya Indonesia. Siapa kita? Kami adalah Anu Dedi. Anu Dedi. Belajar ini menjadi tidak berarti tidak ada nilainya sama sekali kalau ternyata belajar ini kita tidak mempunyai tujuan beribadah kepada Allah. Universitas Gajah Mada termasuk sebagai universitas yang tertua di Indonesia yang juga berperan sebagai pengemban Pancasila dan sebagai universitas pembina di Indonesia. Universitas Gajah Mada merupakan pelopor perguruan tinggi berkelas dunia yang unggul dan inovatif mengabdi kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan sehingga diharapkan para siswa Bias bisa termotivasi untuk meraih cita-citanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sanlat atau biasa disebut pesantan bilat adalah kegiatan rutin tahunan untuk anak-anak kelas 6 sekolah SD saingan bias Indonesia yang kita laksanakan biasanya memang untuk yang paling pokok adalah memotivasi anak-anak dalam urusan keagamaan khususnya Agida kemudian yang kedua kepemimpinan dan manajemen waktu Biasa! 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 Biasa!